Halo, kofrens. Pada soal kali ini dikatakan, jika kriteria ketuntasan minimal atau biasa disingkat dengan KKM di kelas 6 adalah 72, maka jumlah siswa yang remidi adalah titik-titik. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SDN Putra Pertiwi di bawah ini ya, kofrens. Ada tabel terdiri dari kolom nilai dan jumlah siswa. Nah, kalau begitu kofrens, perhatikan di sini nilai yang di bawah 72 berarti ada nilai 65 dan nilai 70 ya. Dari tabel kita tahu nilai 65 ini ada 5 orang kofrens. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 ada 7 orang, maka jumlah siswa yang remidi dapat kita peroleh. Dari penjumlahan, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 65 ditambah jumlah siswa yang mendapatkan nilai 70 ya, yaitu 5 orang ditambah 7 orang. Hasilnya adalah 12 orang. Sehingga untuk soal ini jawabannya opsi yang C. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, kofrens. Terima kasih telah menonton!